sebenarnya di bawah sebenarnya ini sepaket of the whole salim deal jadi yang di Filipin itu anak perusahaannya kan IPO yang tall mereka jualannya itu, oh gue ini regional tall player, si gue punya tall di Indo, gue punya tall di Filipin cerita lebih seksi daripada satu negara doang ngerti gak? jadi makanya metanya udah gak perlu salim jadi di privatisasi aja tall load yang di bawahnya meta disikat ke atas masuk ke Filipin nanti salim itu juga punya air kalau gak salah di Singapur listingnya aku gak heran kalau airnya meta nanti masuk ke salim Singapur jadi barang ini bukan barang di Indo lagi kalau sekarang meta kan Indo resikonya pake resiko Indo now you become regional player lebih keren tapi kan tetep non-listed lagi nantinya kan gue convert kan pokoknya yang metanya udah pasti go private kan asetnya udah diambil kan torotnya kan udah dimasukin ke atas gitu iya sih iya dia ada di Jepang juga ada di West makanya yaudah kalian gak usah nawar apa gak usah membangkang go private kalau dia ngamuk gak jadi go private malah lu stuck gitu kan iya terus oke nih ada yang nanya juga tentang oh friend friend dan XL dealnya gak tau tapi ada yang bilang dealnya kan di bawah 50 tuh tadi ada berita iya kalau itu kejadiannya jangan beli friend kamu instant loss lu beli gocap di harga di barang gocap langsung loss lah beli XL dong kan XL-nya jadi diuntungin gak kalau kayak gitu iya si look ini so-soan kalau di cancel TO-nya lu gimana coba gak keluar lu jangan tau apa salim deh oh ini ya lebih keren lu jangan liat aqua dulu aqua yang beli tuh bule iya jadi ini yang beli salim weh iya i don't think so depan rumah lu kita juga gak tau iya gak mungkin se-generas aqua jadi jangan terlalu iya berdasarkan historical pasti premium di atas harga market tapi iya ada yang kayak sobi kan gak terlalu tinggi iya sobi dina plus itu biasa naik tapi gak yang significant nih gila banget kayak aqua gitu yang gila cuma aqua doang historical ya karena yang beli bodoh lah masih asing gitu kan iya masih bisa dikerja pokoknya yang beli ini kan salim inget ya yang beli meta tuh salim jangan lu kerja dia lebih pintar ya lu terus ada yang nanya ini mana sih tadi cuan dan brand tadi udah deh rokok gimana ci gudang garam menjelang sampah ini ada yang nolah harga fatal day listing ya lah lu liat aja masa masa tapi masa gak daily harusnya mau day listing mau tender offer kan si misalnya mambil semua kan terus gitu lah ya sampai sekarang nganggur ngapuk keluar aja gak bisa gak ada bid gak ada apa die lu juga gak bisa keluar gak ada bid gimana dong iya ini bukan aku loh kalau aku di bukan iya mereka mah yang penting berprecek yang penting lu cuan udah jangan lawan salim percaya ada yang ada yang nanya ada yang nanya maha ci ini kayak yang aku denger ya tapi disclaimer on ya semuanya disclaimer on maha kayaknya lagi mau get ready with me gak tau bener gak get ready with me artinya mau siap-siap PGO ci dari tadi bikin nanya PGO murah lah brandnya segini ini gak mas jangan dilihat brand lah brand itu kan atas pak mersi pak proyogo lah kita mesti kamsia sama papa proyogo tapi ini terlalu jauh ci jangan satunya naik kenceng masa sih kagak ngikut seuprit pun rasa sih bisa dapet ini kali ya ketarik juga sih karena valuasi gapnya terlalu tinggi cuman kapan lagi gak tau kapan kapan ada yang tertarik untuk mas Bude belum tau ini ketunggu selernya kelar kali HMSP ci oh my favorite gue tuh gak pernah suka rokok loh apalagi kan gue selalu ngomong jangan beli rokok selama si ibu masih ada gitu kan bener duduk manis gitu kan nah kalau gue tuh mikir lagi nih dulu tuh gue kan liat rokok dari tahun 96 itu gue mengalami masa-masa yang dibilang emal moment gue masih inget tau jadi analis rokok jaman itu emal si sampunan ngawarin emal diketahuin sejuta umat gitu kan soalnya kan light terus mak kategori itu dulu gak ada gak ada orang jaman itu kepikiran rokok light kecil banget penjualan nih terus sekarang ya kecuali beberapa tahun terakhir nih yang SKT naik emal tuh jadi lebih besar daripada yang gak emal yang kretek gitu ya kan jadi ICOS itu kan is a new thing that sampunan bring into Indonesia into the world actually si Blit Morris dan itu kompetitor gak punya kudang garam gak punya wish milak gak punya jarum juga gak ada ICOS kan jadi dan tak pikirkan wah ini barang ini mahal mana bisa laku banyak eh gue angkat cukai not bad loh ICOS tahun ini mungkin sudah 350 juta datang kejualannya sekitar gitu kalau hoki 500 juta which is not bad untuk harga barang yang kayak gitu ya pakai mesin itu kan lu mesti invest dulu kan mesinnya kan nah dan gue notice itu anak-anak muda sekarang nih teman-teman anak gue itu belinya apa gak ada yang kretek lagi mungkin bau atau gak keren ya mereka pakai vape itu mungkin hasil jule dulu pakai vape relax itu sama ICOS merokoknya jadi untuk sampunan katalisnya di ICOSnya itu nah jadi aku coba mikir yang kedepannya ini sampunan kan bakal masukin more and more apa yang smokeless item gitu loh jadi si kan yang emal tuh udah mahal perbungkusnya 35 ribu 38 ribu ICOS tuh perbungkus emak 30 ribu jadi ICOS tuh cheaper sebenarnya daripada lu beli yang emal itu jadi mungkin people switch dan ICOS tuh taxnya lebih rendah karena kan ditong tanya lebih rendah jadi margin sebenarnya naik kalau di ICOS jadi aku mikir ya PI-nya sekarang Wismilak tuh of course the best cigarette company yang ini kan yang the last 2 years karena pajak tapi Wismilak tuh PI udah 11 kali Sampurna Wismilak 11,5 lagi gue liat ya konsensus ya terus Sampurna 12,5 gak beda jauh company size-nya beda jauh jadi ya why not I bet on Sampurna gitu ya terus Sampurna tuh kalau tak hitung kasar mungkin tahun ini 19 triliun mungkin ya dan dia kan dividend pasti bayar 100% kalau dia bayar 100% kan lu duduk manis dapat 8% punya yield lebih tinggi dari bunga bank ya wes lah ya duduk manis tunggu sampai ibu itu tidak ada lagi gitu kan di menteri keuangan eh tadi kan ada tuh kalau ganjar siapa menang tuh kalau siapa yang menang kalau prayogo enggak ada prayogo gue inget tuh prayogo mulu prabowo kayaknya bukan prabowo menang apa siapa menang itu rokok bakal turun ini kalau ganjar katanya masih sama kebijakan enggak enggak sebentar tadi mana ya aku tadi oh bentar ganjar tuh ganjar menang pajak rokok turun nah iCOS harus beli device di 150 ribu setahu ku tahun depan ada device-nya iCOS yang murah sekarang udah launching di Filipin warna-warni kayak tic-tac gitu katanya tahun depan masuk Indo itu mungkin jatuhnya sekitar 200-250 ribu itunya iCOS itu kan cuma mahal mesin pertamanya aja kan sih yang kata mesin mesinnya 600-700 ribu tapi sebenarnya kata orangku 350 ada cuma yang di bawah tapi ini mau masuk yang baru nih google aja tuh iCOS namanya apa ya sebentar namanya bull apa-apa gitu sebenarnya kalau itu bisa masuk bentuk sih bisa ini loh bentuknya kayak tic-tac oh gimana ya coba kalian google deh terus petro sampunan ting-ting-ting nih mana gue cari nih barangnya kalian bisa lihat ya kayak tic-tac ini murah nih ya namanya plastik semua kali banyak plastiknya makanya murah iCOS bond bukan bond bond by bond by iCOS oh bond mungkin itu apa lower endnya kali ya ini buat lower end kayak 200 ribuan something gitu udah oh oh ya infonya tuh ada yang ngasih info tuh device-nya mau diproduksi di plan di kerawang gak usah import lebih bagus lebih murah kali iya dia kan memang udah bikin aku tau kalian tau gak isinya tuh sekarang udah made in indoh as of last month kalau gak salah udah made in indoh nah iya dia kan eral eral itu bootnya lebih cepet daripada eral jadi eral itu gak ada debt masih net cash jadi karena eral eral kemarin buka tokennya kebanyakan si eral buka tokennya gak sebanyak itu eral now it's better it's a better bet dan eral sekarang berapa sih eral murah udah hampir sama loh kalau dia gak setahu to made in plan kerawang iya kalau udah made in indoh biasanya lebih murah kan lo dapat gak bayar import duty gitu-gitulah kan gue pikir kalau memang ada device-nya murah dan sekarang isinya lebih murah daripada emel 30 ribu versus 35 ribu apa 38 ribu harusnya jalan asal device-nya murah oke terus ganja menang arah eh raja ya lah apa sih nih harum ci ada view ke harum wah window dressing aku gak ngerti sih ya oh iya berapa tahun terakhir udah gak ada people care untuk window dressing kan yang ada window dressing historical cuma mitra tel emel itu tiap tutup tahun di atas 800 tadi aku ada share cuman aku belum sempet share semua tadi lagi sibuk sibuk arto ci arto itu kemarin kemurahan aja jadi rebound oh ikut goto ya ikut goto ya dewa ci gak tau gue sih tadi di dep sandal dewa dewa hmm bbkp ci bbkp saya meliatin msci bertambah gor gor balancing apa tuh gor balancing gorengan balancing pasti apa sih nih aduh dewa jangan cepai lah kemurahan kemurahan aduh jangan deh aduh ini harusnya tanya meta meta coba jelasin sampe capek nanti ada recording tapi paling kita 1 jam baru disimpan recordingnya kemarin 2 jam gak bisa disimpan semen over semen pertamina uku pertamina siapa ya gua malah gak ngerti kan belum capai geo doang ya IPO yang lain belum kan ada oh iya pertamina nah semen itu sebenernya volume not bad loh semen sebenernya not bad karena ikan ini digaspol terus sama pak jokowi dia pokoknya sebelum dia ganti presiden dia harus istana negara itu harus jadi terus risultenya not bad kan semen iya semen risultenya not bad terus harganya belum terlalu tinggi apa ya aku kok gak ngerti smil ya smil kayaknya baru IP udah aku gak tau itu smil-smil apa ya gua juga gak main gak ngikutin sarana mitra mitra oh tadi udah dikasih tau aman kayaknya masuk tadi ada tadi aku mau nanya apa ya emang beli mau dibuka kuncinya kayaknya enggak deh beli mungkin dibuka loktinya 8 bukan 8 bulan oh lokap dari lihat itu gak masalah gak masalah beli mah itu asuransi Tugu Cik ah Tugu ini capek deh PHP gua gak ngerti Tugu gue hampir gak gue cook main sekali habis gue gak main lagi iya Tugu anak-anak itu banyak anak terimegah itu anak terimegah yang ngerti banget tentang Tugu iya Tugu banyak-banyak good news tapi harga sahamnya aku lupa ngasih tau kita punya event tuh disponsori 4 sekuritas ya kan satu Trimegah satu Stockbit terus satu lagi Indopremier ya kan satu lagi Indopremier kenapa disponsori satu ya supaya makanan kalian dibayar dua itu si masing-masing sekuritas ini kita pilih karena mereka tuh punya feature-feature yang menarik di punya online trading kalian sudah tau Stockbit kan fundamental tuh banyak banget datanya lu bisa lihat insider info nanti biar orang-orang Stockbit yang jelasin sendiri mereka beritahu dari gua tapi yang gua pake tuh fundamentalnya Stockbit gitu loh financialnya fundamental insider info terus ada flow juga di Stockbit teknik tuh ya kan teknik tuh teknik juga bagus terus sekur tuh ada AI-nya ada bandermologi ya kan pokoknya seru punya sekur juga lumayan lumayan itu biar nanti orang sekur jelasin kalau gua jelasin ntar salah mati Indopremier itu bisa pindah-pindah gitu terus aku juga dia juga kecatnya not bad harus Indopremier tapi yang orangnya jelasin sendiri terus punya Trimega tuh baru launching juga dia punya yang baru nanti si Hans harusnya Hans yang jelasin sih hari itu feature-nya masing-masing itu kita pilih karena itu kayaknya yang paling banyak dipake oleh orang-orang retail jadi kalian bisa maximizing the usage of your OLT lah ya sambil shop around mau tau fitur-fitur yang cocok bisa kalian butuh oh ya kita cuma tinggal 30 30 kursi lagi iya habis itu tutup soalnya ini offline tempatnya gak muat gak muat gak bisa suruh nyumpelin lagi tambah lagi 5 orang apa gak bisa kita terbatas dari makanannya juga semuanya gak bisa kemarin harus MO yang terakhir pokoknya discount itu setiap MO harus ikut kalau gak langsung kick iya MO-nya murah lah kita berapa tahun gak pernah naik harga cuma gope tiap hari tiap minggu gratis MO setahun cuma 2 kali offline ini kita karena kita mau ngasih retail tuh belajar jadi bukan cuma ngikut tapi mereka belajar fundamental Cicuai ngajar sendiri Cicuai udah CFE bayangin mau diajari CFE cuma 1.800.000 dapet 3 kelas murah banget dapat makan lagi MBMA kapan masuk MSCI gak mungkin yang November paling cepat Februari atau Mei tahun depan bisa gak dia masuk jam berapa ya seminarnya jam 8 jam 3 sore mesti datang registrasi ulang jadi kan udah beli tiket gak langsung dapet carchis masuk tapi dapet QR kalau gak salah nanti sampai sana di scan buat dapetin tiket masuknya paling gak dapet makan siang lah kalau dapet alkohol coffee break alkohol ini kopi cap gajah kan dari jarum oh iya jarum kasih aku kopi cap gajah ingetin aku ya mau nagi nanti kopi cap gajahnya nanti dibuuh pulang kan yang itu yang bubuk seperti ini di kantong plastik kayaknya banyak barang kita oh iya atau mau bawa sendiri boleh iyalah recycle recycle iya property MI oke property harusnya not bad karena apa walaupun bunga mau naik tapi the biggest provider of mortgage itu kan Mr. BCA dia gak naikin mortgage dia masih fokus on mortgage jadi karena mortgage-nya gak dinaikin BCA gue gak yakin bank lain naikin ya kalau bank yang kecil mungkin tapi yang gede-gede kayak BCA mandiri gue gak tau mereka naikin apa gak kalau bisa gak naikin gitu loh so property sector masih not bad terus dibantu oleh PPN ya kan bener jadi kan lumayan irate 11% kalau di rumah baru dinaikin up to 5 bio itu kan 5 bio tapi kan yang tetap yang dapat cuma 2 maksudnya gini lu boleh beli barang 5 bio tapi diskon PPN lu cuma up to 2 bio tadi ini dipikir cuma 2 bio kan pilihan city jadi ya dinaikin ambil 5 tapi diskonnya cuma up to 2 yang 3 ini tetap penang PPN property yang paling suka yang mana ci? ci putra itu yang paling oke tambah sumarekon itu gue suka banget karena sumarekon diskonnya bagus banget karena nih denger ini itu katanya anak perusahaannya mau IPO sumarekon itu problemnya kan dia ada utang yang lain kan kagak ada utang kalau lu liat buku kan si cek pakuan tuh cash rich terus si siapa kalau gak cash rich ya almost cash rich gitu kan kalau si ci putra jelas-jelas cash rich nah udah sumarekon tuh yang ada utangnya doang nah itu mau IPO dia punya mall-mall jadi kalau gak IPO tuh dapet lumayan duitnya utangnya turun terus jadi kalau mall kan nanti yang baru di IPO nanti sudah saingan sama Pakuon yang ini pure mall gak ada developmentnya jadi dividend play lah itu kan sumarekon market KP 9,6 ya seminarnya ada di Ashley Hotel Ashley Hotel yang dimana kita tanah abang atau di Wahid Wahid Asim yang di Wahid Asim Wahid Asim gue gak tau yang namanya apa sih ini dia ngomong APKN tuh apa sih Kak apa apa sih APLN 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 tuh lagi restructuring gak sibuk menjual-jual aset aja bonnya udah di buyback kita liat lah ini lagi keuangan lagi diberesin dan I'm sure dia banyak inventory barang sih kita liat aja dia laku dengan adanya PPN di gratisin barang dia laku gak coba kita liat APLN trading lah paling enak sih tapi mesti pas semuanya lagi main kalau misalnya main sendiri kadang gak terlalu kenceng karena biasa yang main tuh banyak-banyak retail sumarekon resultnya kemarin bagus banget resultnya juga bagus yang Agustusnya itu sampai 756 bio jadi aku juga suka sama sumarekon kalau CTRA kayaknya resultnya gak sebagus itu deh gak sebagus BSDE BSDE owner sih selalu beli ya kalau serpon harga ownernya beli terus ya bingung tiap hari beli terus sih lama-lama abis nih saham publik dibeliin sama dia bagus lah bumi ci bumi gue sih gak ada ide gue juga gak ada ide bumi tapi ya kita lihat ini bumi kan kayaknya belum tuntas kemarin oh pantesan ada yang ngajakin ada yang ngajakin beli bumi cuman masalahnya harga kolnya tuh lagi gak enak bergetar lagi bergetar tapi kol berapa hari ini lumayan naik mungkin winter kali ya iya cuman lagi komoditi ya kalau bunga lagi segini global ya itu lagi gak hot biasanya komoditi gue cuma suka tuh iron ore tadi gue baru baca dari Goldman Sachs iron ore itu pokoknya dibilang paling paling stabil karena defisit itu gara-gara si India India kan bangun-bangun tuh jadi kekurangan terus supply-nya tuh kayaknya tersendat-sendat yang dari OC jadi iron ore tuh lumayan firm ya harganya jadi cooking call juga not bad kapan hari acara perdana gue baru ketemu sama CEO-nya ADMR dia production wise dia pasti bisa dapat 6 juta ya kan dia kan sekarang 4 juta lebih jadi targetnya 6 juta terus eh sorry 6 juta itu depan mata kata dia terus nanti sungainya tuh bisa sampai 9 juta tapi mungkin sampai 8 habis itu dia ada jalan nah kalau jalan ini kan butuh 2 tahun untuk jadiin kalau ini jalan jadi dia bisa sampai go.juta untuk siin ya